Sederolun calon jamaah haji kloter pertama asal Aceh mulai memasuki asrama haji embarkasi Aceh Jumat tadi. Jamaah yang berjumlah 393 orang ini berasal dari Pidi Jaya, Sabang, Pidi dan Aceh Utara. Selama di asrama Sederolun, jamaah akan menjalani tes kesehatan, penimbangan barang dan pelepasan oleh kepala daerah. Jamaah akan bertolak ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Mudablang Bintang Aceh Besar pada Sabtu siang. Sederolun calon jamaah haji kloter satu sebanyak 393 jamaah dari empat kabupaten kota telah tiba di asrama haji dari pukul 10.30. Yang merupakan jamaah dari Pidi Jaya, kemudian Pidi Aceh Utara dan Sabang. Nah selama di asrama nanti mereka akan mengikuti bimbingan proses pemeriksaan kesehatan dan beberapa agenda lainnya. Nah insya Allah nanti malam akan dilaksanakan upacara pelepasan untuk kota satu. Kemudian besok hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 jamaah kota satu ini akan diterbangkan melalui Bandara Sim ke Jeddah pada pukul 13.35. Namun berangkat dari asrama sekitar pukul 10.30. Dari Bandara Aceh, Muhammad Nasir, Serambion TV.